Polisi langsung melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya perusahaan fasilitas pada saat acara tersebut. Polisi mengamankan 5 orang pelaku perusahaan, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedang 3 orang lainnya sedang dilakukan pendalaman. Dari 5 ini saat ini sedang kita laksanakan pendalaman. Ada pun dari hasil pendalaman tersebut, ada 2 orang yang terindikasi melakukan tidak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang 3 saat ini masih kita lakukan pendalaman, tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki motif dari perusahaan yang dilakukan masa tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku lainnya. Tim Liputan Kompas TV Polisi telah menetapkan 2 tersangka buntut aksi pembubaran diskusi di Kemang Sabtu lalu. Saat ini polisi tengah mendalami motif pembubaran disertai perusahaan dan penganiayaan saat acara diskusi yang digelar Forum Tanah Air. Saat ini telah bergabung bersama kami, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan Pakar Hukum Tata Negara yang kemarin ikut hadir saat diskusi. Refli Harun, selamat petang Pak Yusuf, Pak Refli. Selamat petang. Selamat, sorry, selamat petang. Pak Refli, Anda saat kemarin terjadi sedang di ruangan yang sama? Iya, iya. Apa yang terjadi saat itu Pak? Jadi diskusi itu kan seharusnya dimulai pada pukul 9 ya. Biasalah ya, pukul 9 sudah berdatangan tamu, tetapi kemudian ramah-tamah dan lain sebagainya. Tetapi sejak saya datang pukul 9 itu sudah ada orang yang berunjuk rasa di luar. Karena kita memandang itu adalah hak demokratis, ya sudah, biarkan saja mereka berunjuk rasa. Rupanya sekitar lebih pukul 10 ya, setelah ketika kita mau memulai diskusi, tiba-tiba ada serombongan orang masuk dan melakukan pengerusakan sebagaimana video yang sudah beredar viral. Kalau penyebabnya sendiri Pak Refli, tahu? Kenapa? Untuk penyebabnya sendiri, alasan mereka? Kita tidak tahu alasannya apa, tapi yang jelas mereka mengatakan itu adalah pengkhianat bangsa. Jadi kami-kami ini dianggap pengkhianat bangsa oleh mereka, ya, memecah tabla persatuan dan lain sebagainya. Jadi entah belajar dari mana kita nggak tahu. Yang jelas, mereka menganggap pengkhianat bangsa. Cuma dari video yang beredar kan kita tahu kalau mereka mengatakan ini ada perintah langsung katanya, dari atasan. Kita nggak tahu atasan mereka itu siapa, ya. Yang jelas katanya perintah langsung dari atasan. Cuma yang kita heran adalah, ini kan diskusi biasa saja, namanya juga silaturahmi aktivis dan tokoh nasional. Dihadiri lebih dari 20-an aktivis dan tokoh nasional dan tidak ada narasumbernya. Jadi, persilaturahmi, maksudnya semua orang bisa mengemukakan sesuatu, lalu ya, seperti orang berkumpul saja untuk menggagas sesuatu, pikiran, berdiskusi, dan lain sebagainya. Yang tentu saja dalam konteks undang-undang dan konstitusi, ya, ini hal yang sangat legal dan tidak perlu pemberitahuan. Karena ini dilakukan di ruang tertutup, bukan unjuk rasa di luar yang mengumpulkan massa. Yang paling aneh adalah sekelompok preman itu, kalau paham, tahu, gitu. Lalu membubarkannya. Saat diskusi terjadi, tapi ada polisi juga, Pak? Kenapa? Saat diskusi terjadi, ada polisi juga? Oh, ya ada. Kan demonya kan sudah sejak pagi hari. Ketika saya datang jam 9 pagi, itu orang demonya sudah ada. Dan kemudian sudah juga dikawal oleh polisi. Sudah ada polisinya di sana. Tapi kalau bisa dengan mudahnya, sekelompok massa masuk ke ruangan dan merusak, serta mengancam kalau tidak dilaksanakan, kalau tetap dilaksanakan, acaranya kami akan geruduk lagi. Dan berkali-kali itu, petugas hotel mengatakan kepada kami, agar diskusi tidak dilanjutkan, acara bukan diskusi, acara tidak dilanjutkan. Dan tadinya sampai pukul 14.00, diminta hanya sampai pukul 12.00 saja. Jadi ya sisanya kami cuma makan dan foto saja. Oke, saya mau ke Pak Yusuf sekarang. Pak Yusuf, kalau dari informasi yang Anda dapatkan, profil pelaku pembubaran ini sudah diketahui belum? Kan polisi juga tadi bilang akan mendalami soal aktor intelektualnya. Ya, kami sendiri kompolaskan sebagai pengawas kepolisian. Pada saat itu, beredar video kemarin, adanya penggerudukan, terus ada unjuk rasa juga. Kami langsung berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk diberikan atensi dan dicek lapangan itu seperti apa kondisinya. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang itu diduga melakukan pelanggaran hukum, barangkali itu bisa dilakukan proses. Nah, langsung direspon pada waktu itu oleh Polda Metro Jaya. Ada juga komunikasi dengan pakap poldanya juga, menyampaikan ke pihak Direkturat Reserse Kriminal Umum untuk dicek itu, video-video yang beredar itu yang bisa mendeteksi orang-orang. Kami sendiri juga menerima berbagai macam masukan dan saran dan pendapat dari elemen masyarakat sipil yang meminta kepolisian untuk menindak tegas sekelompok orang yang itu melakukan penggerudukan. Nah, Alhamdulillah kita tentu harus mengapresiasi kepolisian bahwa terduga itu sudah dilakukan penangkapan pada saat ini dan tersangkanya sudah disampaikan sehingga kami sebagai pengawas akan terus memonitor dan mengawasi proses ini karena memang ini juga telah kami mendapatkan pendapat, aspirasi, dan saran dari masyarakat agar itu diusut. Ini sindi sementara. Oke, tapi sebelum adanya pembubaran, polisi sudah mendeteksi sekelompok orang ini juga belum pak? Dalam pantauan kami kemarin, yang disampaikan dari pihak kepolisian ada kegiatan unjurasa. Pihak kepolisian menyampaikan sementara sama sekali tidak mengetahui ada diskusi awal. Yang diketahui itu ada kegiatan unjurasa di Hotel Kemang. Barangkali ini, ini kan kami sendiri sebagai pengawas kepolisian sebenarnya pada saat ini juga fokus melakukan pengawasan penyelenggaraan pengamanan pilkada. DKI sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Tentu kami terus mendorong agar situasi keamanan di dalam penyelenggaraan pilkada, apalagi memasuki kampanye nantinya, situasinya tetap kondusif. Sehingga dari peristiwa ini juga kami memberikan masukan agar di tingkat Polsek, Babinkan, Tipmas, Polres, Intelkam itu dapat melakukan komunikasi dan koordinasi. Saya bisa potong sedikit enggak ya? Tempat-tempat untuk tempat acara. Pak Reflis, ya akan. Pak Yusuf ya dari Kompolnas. Ya kalau kita pakai statement panggung depan sih ya begitu Pak. Tetapi yang saya tahu dari panitianya, mereka sudah tanya Pak Gatot datang apa enggak, si ini datang apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi kalau enggak ngerti, enggak tahu acara apa, bohong si Ali. Ngapain sekelompok preman itu tiba-tiba peduli benar dengan acara silaturahmi tokoh dan aktivis kebangsaan. Apa hubungannya sama mereka? Maksud saya udahlah, ya kan. Kita ini jangan hanya panggung depannya, panggung belakangnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pelaku paling tidak sudah ditangkap. Walaupun kalau kita bicara prosedur penanganan tindak pidana, ini kan bukan delik aduan. Dan itu tertangkap tangan melakukan penganiayan dan perusahaan. Padahal polisi di depan situ kan. Nah ini menurut saya, Kompolnas harus tegas sebagai pengawas polisi kan begitu. Nah yang kedua adalah, ya kalau memang mau lebih lanjut, ya permasalahkan siapa mastermind-nya. Enggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan, kemudian hanya bertindak karena mereka enggak suka si A, si B, si C. Kan kita tahu, ini kan kelompok-kelompok yang, maaf kata, bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja. Dan forum itu kan tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka. Apalagi kalau mereka mengatakan... Artinya tuntutan dari Pak Refli adalah untuk bisa mengungkap mastermind ya Pak Refli? Saya ketawa dengarnya ya, cinta tanah air kok bisa merusak, bisa mengintimidasi, bisa. Kalau cinta tanah air itu ya jaga demokrasi, ya kemudian toleransi dengan perbedaan pendapat. Ini kok cinta tanah air malah merusak demokrasi, bagaimana itu? Oke, Pak Yusuf boleh bagaimana menanggapi dari permintaan Pak Refli? Ya, terima kasih. Saya kira tadi saya juga mencatat itu pernyataan Bang Refli bahwa yang diketahui ada unjuk rasa itu bagian demokrasi. Saya pikir itu sangat positif responnya. Jadi semuanya kita harus bisa menjaga dan menjaga situasi demokrasi kita berjalan baik. Kami sendiri sebagai pengawas kepolisian, karena sejak peristiwa itu ada, kami mengetahui adanya peredaran rekaman video ketika dilakukan penggurukan dan termasuk kegiatan unjuk rasa. Jadi kami langsung responsif yang meminta itu untuk diatensi oleh Polda Metro Jaya. Nah, pada saat ini sedang diusut, sehingga ini kita terus awasi, kita pastikan penanganannya dilakukan secara profesional dan transparan. Nah, jadi sekarang akan didalami dulu motifnya. Nanti kita dorong dari pihak Polda Metro Jaya untuk bisa menyampaikan kembali apa sesungguhnya, motifnya. Apa yang dikeluhkan oleh Bang Refli ini saya kira kita catat. Apapun yang menjadi hal-hal di belakang itu, ya itu tentu di dalam penyelidikan itu kan Bang Refli kan pasti tahu sebagai pakar hukum. Semuanya itu berdasarkan bukti dan fakta-fakta. Ada fakta misalnya jugaan perusahaan, nanti itu diusut. Nah, ada fakta jugaan penganyayaan, karena kita lihat di rekaman video itu seperti ada yang digampar atau apa itu kan. Jadi, itu nanti kita dorong itu diusut. Ya, ada fakta juga dia sudah, itu perintah atasan langsung, nanti katanya. Ya, itu semuanya nanti akan didalami. Semuanya kan akan berdasarkan bukti-bukti dan fakta. Tapi tentu, kami tetap memberikan masukan kepada pihak kepolisian. Ini juga yang hadirkan tokoh-tokoh, barangkali bisa digandeng untuk menjaga kondusivitas selama penyelenggaraan pilkada, agar keamanan pilkada di KAI juga berlangsung kondisi. Saya kira itu. Pak Yusuf, tapi juga salah satu yang disampaikan oleh Wakapolda adalah soal akan didalami ada atau tidaknya pelanggaran SOP. Kalau dari kompormes, bagaimana mengawalnya? Forum itu sama sekali nggak ada kaitannya sama pilkada. Ya, gimana Pak? Jadi, forum itu forum silaturahmi, ya kan, untuk meminta pendapat masukan. Dan kita sendiri nggak tahu masukan dan pendapatnya apa, karena kita tidak mengambil tema spesifik pilkada. Yang kita ambil adalah soal bagaimana kita melihat pemerintahan ke depan terutama. Evaluasi terhadap pemerintahan yang kemarin dan harapan kita pemerintahan ke depan. Tetapi itu tidak di-state juga. Jadi, kita belum tahu apa yang ingin dibicarakan, karena forum itu kan namanya silaturahmi. Jadi, lebih pada pertemuan tokoh-tokoh, lalu kemudian kita membicarakan sesuatu. Tidak ada yang menjadi narasumber, tetapi semuanya bisa berpartisipasi. Jadi, seperti partisipasi, partisipan grup seperti itu yang berdiskusi. Dan kalau kita bicara tentang perspektif demokrasi, Pak Yusuf ya, boleh berunjuk rasa itu. Tetapi yang tidak boleh adalah berunjuk rasa untuk melarang orang berpendapat, berserikat dan berkumpul. Karena itu sudah melanggar konstitusi. Tidak ada orang unjuk rasa untuk melarang orang berpikir. Oke, baik. Pak Raffi, sudah kami tangkap. Pak Yusuf, silahkan ditangkapi, Pak Yusuf. Silahkan, apa perbedaan pendapatnya? Ini kan dia tidak tahu apa yang kita katakan. Pak Raffi, kami sudah tangkap. Pak Yusuf, silahkan ditangkapi dulu. Apa yang dimaksud Bang Repi ini sudah kita tangkap. Sudah kita tangkap. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana kondisi yang di internal kepolisian dari Kapolda sendiri kan memang dari sejak awal. Pada saat kami komunikasi yang bersangkutan, Pak Kapolda akan mengecek langsung bagaimana di internal. Nah, internal itu ini anggota di lapangan. Ini kan sekali lagi, terkait dengan anggota di lapangan ini, saya tidak mengkaitkan soal kegiatan itu. Sementara ini kegiatan anggota di lapangan, karena sudah memasukkan nanti proses kampanye, pilkada. Ya, tentu fokus kegiatannya akan itu adalah pengamanan pilkada. Jadi, itu akan dicek. Kegiatan-kegiatan seperti ini, kok sampai seperti ini terjadi, ya itu nanti akan dicek. Di dalam, Mbak Cindy, dikaitannya dengan anggota yang bertugas di sana. Oke, baik. Pak Yusuf dan Pak Raffi, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu, Bapak-Bapak.